Shalom semua, shalom Julur renungan kita, milik Allah, milik kita Setelah menjalankan beberapa tugas seorang tuanya Seorang anak kecil pergi ke bapaknya dan berkata Saya tahu mengapa bapak dan mama memiliki saya Mengapa, tanya bapaknya Agar kalian memiliki seseorang untuk menjalankan tugas untukmu Seru anak itu Seperti anak kecil itu Apakah anda melihat Allah sebagai bapak yang menuntut kepatuan dan pelayanan dari anda? Pernahkah anda berpikir Kecuali anda menahatinya dan mematuhi semua perintah Allah Anda tidak memiliki hak untuk diberkati Allah? Yesus membagikan kisah tentang anak yang hilang Untuk menunjukkan bagaimana umatnya, umat Israel Memanggil Allah bapak tetapi tidak tahu hati Allah Ada dua putra dalam perubaman ini Kita tahu apa yang terjadi pada anak yang hilang Tapi kita juga bisa belajar sesuatu tentang anak yang sulung Anak sulung berkata Telah bertahun-tahun aku melayani bapak dan belum pernah aku melanggar perintah bapak Tetapi kepadaku belum pernah bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku Lukas 15 ayat 29 Anak sulung melihat bapaknya mengeluarkan perintah kepadanya setiap saat Dan dia harus mematuhi perintah-perintah itu untuk mendapatkan warisannya Kebenarannya, sang bapak telah memberinya warisan Lukas 15 ayat 12 Sang bapak mengingatkannya dengan penuh kasih Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanku Warisan itu lebih dari seekor anak kambing Bapak Sokawi sudah memberi anda warisan yang kaya dalam Kristus ketika anda menjadi anaknya Allah sangat mengasihimu Dan karena anda adalah pewarisnya Maka semua milik Allah Milik kita Untuk kita nikmati sekarang ini Amin Bapak Ibu Buah Nesu memberkati